Musik Jadi kita sekarang mau ambil sampel atau contoh rambut dari patuh handa Tujuannya adalah untuk mengetahui kadar merkuri yang ada di dalam rambutnya patuh handa Setiap senti dari rambut itu mewakili satu tahun Musik Di dalam keracunan merkuri ini dia the greatest Kalau pada merkuri sangat variatif Mulai dari yang ringan, dari gangguan emosi Sampai yang berat, gangguan sistem syaraf sampai kecacatan Musik Seperti yang dilihat juga gelundung itu dekat dengan ruang tinggal keluarga Sehingga ya masyarakat sini sangat mudah terekspos merkuri Dan memang kita mengobserve memang banyak di sini masyarakat yang mulai mengalami gangguan Musik Saya percaya sih semua pasti ada jalanan Ini air raksa gunanya untuk menangkap emas Kadang kita pakai 14 teromol ini Kadang kita pakai 4 kilo, 5 kilo begitu Biasa kita tidak cuci tangan baru ini Baru makan buah-buahan kah apa kah Kita gunakan satu lagi Kita gunakan buah-buahan Mula-buahan Kita gunakan buah masyarakat Hai nah ini kan merah-merah darah ini Hai ini kalau kita dapat ini nah ini sudah mau dapat jalur ini ini kalau dapat ini kita ikuti terus sampai dapat jalur nah ini kan namanya pengantar material sebatu sinabar ini kalau dulu 20.000 sekarang 120 kalau ada pesanan 10 ton kalau material banyak bisa kita sampai saat enggak sampai satu bulan udah bisa kita penuhi kalau dulu waktu lewat pesawat Pak dua hari sekali saya dua ton Pak kau udah tahu kok Pak barang ini batu sinabar kalau yang pesan dari saya itu Pak Jakarta Bogor Cukabumi dan mereka langsung mengolah langsung kita telah melakukan penggerapakan terhadap tujuh orang yang sedang melaksanakan produksi membuat merkuri yang berasal dari bahan tambang berupa batu sinambar terhadap para pelaku ini kita kenakan pada undang-undang pertambangan pertambangan dalam hal tidak memiliki izin produksi pasar 158 kita juga nanti menjajaki juga dengan undang-undang lingkungan hidup karena produksi lokal kualitasnya rendah tapi harganya jauh lebih murah itu jadi penggunaan merkuri di pertambangan emas rakyat terutama itu menjadi lebih lebih banyak lagi terakhir kita mengupdate tahun 2010 itu total ada 850 hotspot yang tersebar hampir di seluruh Indonesia hampir di semua provinsi di Indonesia inilah tambang ilegal Pulau Buru Gugur ya kerjaannya begini nyawa kami taruhannya untuk siapa anak istri seribu lebih karena terbunuh akibat perkelahian dan tertimbun sekitar 574 orang jadi kita ini menambang racunnya sendiri di Indonesia memakai racunnya sendiri di Indonesia dan terpapai oleh racun kita yang kita buat sendiri di Indonesia pemerintah harus tegas dengan mulai meraktifikasi konversi minamata ini dan yang paling cepat juga adalah mengumumkan darurat merkuri ini kita tidak segera melakukan tindakan di lapangan ya jadi apa yang akan dibiarkan alam rusak kemudian masyarakat kita menderita anak-anak kita menderita dan kita tidak mendapatkan apa-apa tidak ada kekayaan yang kita dapatkan semua itu kekayaan itu di luar kalaupun itu memang betul-betul sinabar itu membayarkan kelangsungan hidup manusia mungkin dengan dengan apa namanya merkuri yang pertama itu dicekik pembeli dulu kalau tidak tetap dia akan berjalan terus-menerus hai 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 Oh sabar lagi ini woi nih mau saya kasih lihat bahwa presiden kita apa ada isi Hai cuman segitu Pak hai 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 Terima kasih.